Halo semua, apa kabar? Di video kali ini, aku mau bikin tutorial cara menggambar mata. Disclaimer, aku bukan orang yang udah jago banget ya. Di sini aku cuma mau berbagi cara aku biasanya menggambar mata dengan gayaku sendiri. Sebelum mulai, aku mau ngasih tau dulu, jadi ada 3 poin yang bakal aku jelasin di video ini. Poin pertama yaitu pola mata. Poin kedua yaitu ukuran mata. Dan poin ketiga yaitu bentuk mata. Dan langsung aja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama untuk menggambar mata yaitu gambar pola seperti ini terlebih dahulu. Pola dasar ini membantu untuk memudahkan menggambar bentuk mata yang diinginkan. Ada 2 pola yang bisa kalian pakai yaitu pola jajar genjang dan pola bulat seperti ini. Dan ini cara kerjanya. Pertama, tambah layar baru. Supaya brushnya gak kaku, jangan lupa aktifin stabilisator ya. Dan selanjutnya kita mulai gambar matanya. Pertama, tarik garis miring dari sudut kotak seperti ini. Lalu tarik ke belakang seperti ini, mengikuti garis pola. Setelah bagian kelopak atas, sekarang lanjut ke kelopak bawah. Kelopak bawah juga sama ya, tinggal mengikuti pola yang ada. Jika sudah terbentuk, tinggal tambah gambar bola matanya aja. Dan ini untuk hasilnya dari pola yang pertama. Tips untuk merapikan bentuk matanya, kalian bisa pakai liquify pen. Caranya tinggal atur aja tingkat fleksibel brushnya di sini. Setelah pola pertama selesai, sekarang kita lanjut ke pola kedua. Cara gambarnya kurang lebih sama seperti pada pola yang pertama. Tinggal mengikuti garis polanya aja. Pola bulatannya dibikin agak lonjong karena mengikuti bentuk mata. Kalau aku pribadi paling suka pakai pola yang bulat ini, karena tinggal langsung gambar bulatan aja. Kalau yang kotak, kadang aku sedikit kesusahan untuk gambar garis yang lurus atau rapi. Dan ini hasilnya dari pola yang kedua. Jadi untuk polanya tinggal kalian sesuaikan aja ya, mana yang menurut kalian lebih gampang untuk diaplikasikan. Sekarang kita masuk ke poin kedua yaitu ukuran mata. Untuk bikin ukuran mata kecil atau besar itu cukup gampang. Kalian tinggal sesuaikan aja ukuran polanya seperti ini. Dan ini contoh dua referensi untuk pola yang besar dan pola yang kecil. Ini hasilnya setelah digambar. Jadi pastiin, kalian udah tahu ukuran dan pola mata seperti apa yang akan kalian gambar sesuai referensi yang kalian pakai. Sekarang kita masuk ke poin ketiga yaitu bentuk mata. Seperti yang kita tahu bentuk mata ada macam-macam. Dan di sini aku bakal kasih dua contoh gambar mata dari dua referensi ini. Perbedaan mencolok antara referensi pertama dan kedua adalah ada di kelopak mata atas. Di referensi pertama, bagian depan matanya terlihat lebih panjang. Kalau kalian yang pengen gambar mata yang lebih spesifik, seperti mata bule. Jangan lupa bagian ini ya, karena ini ciri khas lain bola matanya yang berwarna biru. Bentuk mata sangat membantu untuk membuat wajah karakter yang berbeda. Buat yang masih bingung, kenapa setiap wajah karakter yang kalian gambar terlihat mirip satu sama lain? Itu karena kalian gak kasih ciri khas di setiap wajah karakternya. Ciri khas di sini misalnya seperti mata yang besar untuk karakter A dan mata yang kecil untuk karakter B. Ini udah termasuk bagian hidung, bibir, bentuk wajah, dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Dan ini hasil untuk referensi pertama. Sekarang lanjut ke referensi kedua. Di referensi ini karena matanya sipit, jadi ujung depan matanya dibuat lebih runcing. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Dan ini perbandingannya. Jadi buat yang masih bingung, gambar mata dengan bentuk yang berbeda, kalian tinggal variasiin aja bentuk kelopak matanya. Dan sekian video tutor kali ini, semoga membantu. Terima kasih juga buat yang sudah menonton! Jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya! Dan sampai jumpa di video selanjutnya!